Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh bertemu lagi dengan agribur dalam topik tentang investasi usaha kambing kami akan memberikan pengalaman saya tentang investasi usaha kambing kami sudah punya pengalaman eh 17 tahun yang lalu jatuh bangun tentang usaha kambing hari ini akan saya sampaikan kepada publik tentang investasi usaha kambing yang pertama adalah investasi jangka panjang yaitu kandang kandang ini saya berpikir membangun sedikit mahal tapi 25-30 tahun kami sudah tidak membangun lagi dengan konstruksi yang khusus pada tahun ini 2022 perkiraan investasi ini perkan per baterai satu kambing ukuran satu meter lawan 145 1005 meter itu biayanya sekitar dua setengah juta dalam memang membangun kandang ada tiga hal yang kita pertimbangkan yang pertama adalah faktor sosial kita harus diterima oleh pihak tetangga kita minta izin tetangga itu syarat yang utama yang kedua adalah segi keamanan segi keamanan ini sangat penting kandang harus aman sebaiknya dipagar seaman mungkin yang ketiga adalah lingkungan lingkungan ini untuk kesehatan kambing di lingkungan ini yang dipertimbangkan adalah pencahayaan pencahayaan dari alam matahari diupayakan kandang harus mendapatkan pencahayaan yang sangat bagus seperti pada nampak di belakang saya yang kedua faktor sirkulasi udara di dalam kandang ini nanti hubungannya dengan udara untuk kesehatan kambing udara dari limbah kambing sehingga tidak mengganggu kesehatan kambing itu sendiri akan saya jelaskan bahan-bahan pembuatan kandang kandang saya piangnya terbuat dari beton beton yang digunakan biasa untuk pagar kenokdon itu kenapa saya memilih beton karena ini keawetannya jangka panjang kedua mudah didapat karena ini sudah ada industrinya kemudian ada dari bahan kayu bahan kayu nanti untuk pilar-pilar yang ada di atap kemudian untuk baterai-baterai yang ada di kambing ini kemudian atapnya terbuat dari galvalum sehingga ini jangkanya pemikiran saya 30 tahun lah mungkin bisa 50 tahun syukur bisa untuk dilanjutkan ke generasi berikutnya selanjutnya akan saya jelaskan tentang konstruksi kandang pemikiran saya dalam mengkonstruksi kandang adalah efisiensi efisiensi terutama tenaga bagaimana tenaga ini bisa bekerja semudah mungkin yang pertama adalah konstruksi ini ukuran baterai ukuran baterai ini antara 80 lebar sampai satu meter ini yang 80 cm nanti nanti panjangnya disana 100 meter setengah satu meter setengah kemudian eh di sini tempat minum tempat minum ini saya konstruksi dengan paralon tiga dim ukurannya sepanjang kandang kemudian saya lubangi untuk minumnya kambing sehingga tenaga kerja tidak memberikan minum satu persatu dan kelebihan dengan konstruksi ini 24 jam kambing bisa terpenuhi kebutuhan airnya kemudian di baterai ini semuanya kontruksi dari kayu karena kayu ini akan menyesuaikan suhu lingkungan sehingga sangat bagus untuk hewan terutama kambing kemudian bagian berikutnya setelah baterai tempat minum kemudian tempat pakan tempat pakan ini juga prinsipnya seperti tempat minum sehingga enggak disekat-sekat langsung lurus saja ini sampai di sana sehingga eh cara memberikan pakan anak kandang ini langsung jalan saja selesai harapannya dengan konstruksi ini satu anak kandang itu bisa memelihara 500 ekor dan ini sangat efisien di tenaga kerja tempat pakan setelah dikonstruksi seperti ini kotak seperti ini kita sesuaikan dengan tinggi kambing tinggi badan kambing ini kemudian disini dilapisi dengan bahan yang tidak mudah bocor salah satunya adalah galvalum atau seng atau talang plastik bisa sehingga pak karena pakan jadinya adalah lembut seperti ini sehingga tidak turun ke bawah menjadi hilang kandang kami saya konstruksi dua fungsi sekaligus untuk efisiensi biaya yang pertama seperti saya jelaskan tadi untuk penempatan kambing memang fungsi pokok fungsi tambahan diatasnya kambing ini saya kasih semacam tingkat untuk tempat penyimpanan alat-alat kandang terutama adalah tong-tong untuk silase kemudian mungkin kayu-kayu yang lain atau bahan-bahan yang lain sehingga kami tidak membangun budang lagi yang harganya cukup mahal untuk membangun perdudangan itu bedanya dengan kandang yang lain tahap berikutnya akan saya jelaskan faktor yang penting tentang penanganan limbah limbah kambing utamanya adalah kotoran dari kambing itu atau disebut serintil di kandang kami sengaja saya gali di bawah ini di bawah kambing ini sedalam satu meter lebih juga enggak papa dan itu dilindungi oleh cor ini panel-panel biasa digunakan untuk pagar tapi diatasnya saja di bagian bawah itu adalah tanah tanpa dicor gunanya apa karena tanah ini sudah mengandung mikroba yang lengkap untuk mengurekan kotoran pembusukan kotoran sehingga bisa menyerap limbah-limbah dan mengurekan kotoran itu sehingga tidak bau kemudian faktor di penanganan limbah jangan lupa ini harus berlubang begini ini untuk sirkulasi udara sirkulasi udara yang bagus sehingga gas-gas yang ada di bawah ini akan terkurangi untuk masuk di kambing diatasnya makanya di awal saya sampaikan adalah untuk sirkulasi udara sehingga udara ini bisa menyapu bersih udara-udara yang mulai dari bawah ke atas termasuk di apa di lantai-lantai saya ini memang tidak sengaja saya cor memang ini satu untuk efisiensi dan tanah ini bisa menyerap eh limbah-limbah yang ada di kaki-kaki kita karena disini eh untuk jalan dan selalu kotor dan itu sangat efisien dalam proses pemberian minum yang seperti tadi sudah saya jelaskan menggunakan paralon yang sepanjang kandang itu dibersihkan minimal sehari dua kali pagi dan sore dan itu akan menghasilkan limbah cair limbah cair harus dibuang tidak boleh mengganggu kesehatan kambing maupun kesehatan lingkungan ini saya sediakan sumur resapan khusus limbah dari air minum yang ada di bawah kandang ini sedalam tiga meter sehingga limbah cair tidak mengganggu lingkungan pada kandang kandang dijamin selalu kering sehingga tidak terjadi pembusukan ini contohnya eh kalau pagi dan sore pipa pipa air minum ini selalu dikuras dan dipersihkan dan ini langsung masuk di sumur resapan nah ini hati-hati dalam kontruksi sumur resapan ini harus ada filternya berupa paralon yang di apa namanya itu yang dilubangi karena kalau enggak ini akan menyumbat pipa yang ada di bawahnya ini harus diperhatikan sehingga kandang kami selalu kondisi kering dan sehat dan ini rutin harus diberikan juga pagi dan sore sehingga air yang yang ada di sumur resapan juga air yang sehat dan dimasuk ke tanah menjadi air tanah lah berikutnya eh saya akan menjelaskan tentang faktor keamanan karena keamanan ini sangat penting di kandang kami selain pagar permanen untuk keamanan di sisi-sisi sudut yang ada di kandang ini saya pasang CCTV di kandang ini ada CCTV di sana ada CCTV karena CCTV ini bukan barang yang mahal sekarang semuanya eh terjangkau untuk mengawasi kesehatan kambing untuk mengawasi pada saat kambing ini darurat melahirkan sehingga kita bisa mengawasi 24 jam selain untuk mengawasi kondisi keamanan pada kandang ini eh bila mana teman-teman ingin berkunjung ke kandang kami untuk diskusi masalah investasi kandang kami welcome dan siap menerima eh anda monggo silahkan tip-tip ini eh kami akhiri sekian tip investasi kandang dari agridbor bisa ketemu lagi di tip-tip yang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih